Sungguh menguntungkan, angka kematian berkurang, buah peternak ikan meningkat, panen melimpah. Terima kasih Nasa. Terima kasih Nasa. Saya adalah termasuk pembudidaya atau peternak ikan lele yang ada di kota Palangkaraya di mana kita menggunakan media tanah di mana kita secangkul di kota Palangkaraya sudah ketemu air. Makanya lahan kita karena penuh air maka kita jadikan pemanfaatan kolam. Kebetulan kalau yang di kolam tanah ini kita gunakan lele karena yang tahan hanya ikan lele kecuali kalau di kolam terpal atau kolam semen itu baru ikan patin, ikan gurameh, ikan bawal bahkan jelawat pun tahan. Tapi kalau kita gunakan media tanah yang notabene tanah gambut, air gambut yang tahan dan bisa pertumbuhannya cukup besar adalah ikan lele. Yang kita budidaya di sini itu kita penyedia bibit, mulai bibit, induk, kemudian ikan konsumsi untuk kita sediakan di sini. Kita juga sebagian menetaskan sendiri. Jadi mulai dari induan sampai konsumsi Pak ya, ikan konsumsi ya, semua disediakan oleh Bapak. Pak Farhan, ini jumlah perkiraan ikan lele yang Bapak pelihara ini berapa ini Pak? Kalau seperti yang untuk mulai 35 ya, mulai pembesaran sampai induan ini kira-kira berapa Pak? Ini yang ada yang seperiode ini kurang lebih kemarin kita tebar untuk bibit 35 ribu. 35 ribu total Pak ya? Ya, 35 ribu kita bagi 3 kolam kecuali 1 kolam itu 6 kolam indukan. Kalau yang induan termasuk di dalamnya atau? Tidak, 1 kolam lagi. Itu berapa itu Pak? Induannya itu berapa kira-kira? Kalau indukan saya itu kurang lebih sekitar 300 ekor. Kalau 300 ekor berarti kurang lebih antara sekitar 150 pasang. 150 pasang. Kemudian untuk yang tadi 35 ribu ekor, itu ukuran berapa Pak rata-rata? Ini ukuran karena size-nya kita harus kita pisah-pisahkan, jadi ada ukuran sekilo isi 6, isi 10, sama isi 7, bahkan ada yang sekilo isi 3. Bapak menjualnya tergantung permintaan konsumen ya Pak? Iya, kebetulan pasar kita permintaannya relatif variatif, jadi ada yang sekilo, kalau perlu di atas 1 kilo seekor. Nah kemudian ada yang sekilo isi 6, sekilo isi 7, kemudian sekilo isi 12, itu yang permintaan di pasarnya. Mulai anak lele, sampai untuk induan itu bagaimana manfaat yang sudah Bapak terima? Nah, pertama yang perlu kita perhatikan keadaan kolam kita. Kalau kolam kita sudah warnanya hijau, kita lihat binatangnya juga cukup banyak, kita rasanya tidak perlu pakai ton. Tapi kalau kolam itu masih kolam baru, kemudian renik atau binatang-binatangnya di situ belum ada, itu memang kita sarankan pakai ton. Nah, yang paling bagus itu untuk bibit, karena kebanyakan bibit yang di sini itu masih akan didatangkan dari luar kota Palangkarayan, walaupun kita sendiri juga sudah menetaskan, itu yang bagus digunakan itu POC Nasa. Ini POC Nasa, ini kita gunakan ketika kita mau mengisi kolam. Ketika kita baru mengisi kolam, air kita campurkan dengan POC Nasa ini. Kalau saya biasanya kolam untuk meletakkan bibit yang baru datang, itu biasanya kurang lebih 1,5 meter x 3. Biasanya kita kasih 3-4 tutup ini, 3-4 tutup, kita campurkan di dalam air itu, kita biarkan kurang lebih 3-1 minggu. 3-1 minggu baru bibit kita masukkan. Itu relatif lebih aman, dan risiko kematian memang masih tetap ada, tidak mungkin dengan sekian ribu ikan, tidak ada yang mati, tidak mungkin. Tapi masih normal, dalam artian masih di bawah 10% tingkat kematiannya. Waktu kita belum gunakan itu, memang kita spikulasinya cukup tinggi, kematiannya cukup besar. Pengalaman yang saya alami bisa di atas 50%, bahkan hampir 90% juga. Untuk pakaian, biasanya memang kita campurkan yang fiterna. Kita campurkan ke fiterna. Kemudian hormoniknya apa? Hormoniknya bisa kita campurkan ke fiterna, kita campurkan sekalian juga. Ini berarti mulai pada umur berapa, Pak? Biasanya, Bapak, mulai pakai campuran PUSN dan lain-lain itu? Kalau kita campurkan, memang mulai sekali kita mulai ngasih makan untuk bibit maupun pembesaran, kita kasih, ini kita campurkan dulu jadi satu biasanya. Kita aduk, nah kemudian, tak jarang juga, memang produk-produk ini kadang kita kasihkan hanya sebagai bonus, artinya ke pelaku kita, karena dia sendiri kadang kurang tahu dengan produk-produk ini, kita kasihkan bonus, artinya satu botol ini kita jadikan satu, kita bagikan ke mereka, kawan-kawan pertenaikan, kita kasih, kita pindah ke botol lain, artinya nanti biar mereka juga pakai. Pakan yang diberikan oleh Pak Farhan, untuk ikan lele itu apa saja ini, Pak? Untuk pakan lele, memang selain kita gunakan pakan pabrik yang sudah kita kasih tambahan, saya anggap ini vitamin atau suplemen, artinya vitamin atau suplemen atau makanan tambahan, kita campurkan di pakan pabrik, nah kita campur pakan pabrik, selain itu kita memang kita buat sendiri, itu dari bahan baku, makan ringan atau jenis roti, kacang-kacangan yang memang sudah masih bagus, tapi belum jamur atau belum rusak, nah itu kita gunakan, biasanya kita campuri sama, ini kita campur